Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masudara semua Bita Muhajirin Syukur Marwaki Sekretaris DPD LSM Generasi Anti-Narkotika Nasional Provinsi Maluku mencoba untuk memberikan sedikit tanggapan terkait dengan penangkapan salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku yang berinisial WZW yang kemarin ditangkap di Bandara Petimur Rambon sekitar 17.30 dimana yang bersangkutan ditangkap karena terbukti memiliki satu buah pipit kaca alat penghisap sabu dan ditangkap oleh aparat Satpol Vesta Kota Ambon kemudian dilakukan tes urin di laboratorium kesehatan dinas kesehatan kami sangat mendukung sekali upaya pencegahan peredaran narkotika peredaran narkotika penggunaan narkotika atau mencoba memiliki barang yang berhubungan dengan narkotika tersebut harapannya adalah semoga apa yang dilakukan hari ini oleh Satpol Vesta Kota Ambon terkait penangkapan anggota DPRD Provinsi ini dapat kemudian kasus ini dikembangkan nah dan hasil labnya itu harus segera di publikasi kalau memang betul positif maka kami selaku penggiat anti narkotika di Maluku berharap Pak Gubernur seolah kemudian pimpinan DPRD Provinsi harus segera mengambil langkah untuk melakukan tes uri kepada seluruh anggota DPR Provinsi Maluku bahkan kalau bisa sampai di anggota DPRD Kabupaten Kota yang ada di Maluku karena ini terkait dengan jabatan publik yang mereka emban mereka adalah wakil rakyat di parlemen sudah barang tentu mereka juga harus menunjukkan sikap negarawan sikap ketokohan yang memang sudah sewajarnya menjadi panutan bagi konstituen atau masyarakat yang dengan hati memilih mereka mengwakili asperasi mereka di farhumen bukan dengan hal-hal aneh yang kemudian dapat mencederai lembaga mencederai marwah lembaga DPRD yang begitu terharma apalagi ini berkaitan dengan kasus narkotika seharusnya sebagai pejabat publik samari sama-sama kita mendukung mendukung program PM4GN dari pemerintah sesuai impres nomor 2 tahun 2020 kemarin juga kita harus patuh dan tunduk kepada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan harapannya pula adalah memang kalau betul anggota DPRD yang bersambutan positif menggunakan narkotika jenis sabu maka harapan kita adalah kalau bisa jangan hukum ini itu tumpul ke atas tapi betul-betul dia sama entah orang di bawah ataupun orang di atas dan penerapan undang-undang 35 itu jangan pernah terbang kini karena itu sudah sangat jelas apalagi memiliki alat pipit kaca alat menghisap sabu itu ya tapi kita berdoa semoga itu nih hasil labnya itu negatif tetapi mencoba memiliki itu itu sangat tidak dibenarkan apalagi mencoba memiliki alat bantu untuk menghisap sabu ini sungguh hal yang sangat tidak etis dan tidak pantas untuk kemudian jadikan sebagai public figure yang harus dicontohi jujur kita dari penggiatan antinarkotika dan melindungi generasi antinarkotika nasional provinsi Meluku sungguh-sungguh sangat menyesalkan hal tersebut jadi sekali lagi harapan kita kalau bisa sesegera mungkin pemerintah mengambil langkah melakukan tes urin pada seluruh anggota DPR provinsi kemudian sampai ke level kabupaten kota sampai ke level kabupaten kota pun harus takutnya ada yang di kabupaten kota juga ikut memakai sehingga ini bisa menjadi dampak buruk dampak yang negatif kepada masyarakat bila saja kemudian mereka pakai lalu ketika mereka turun ke masyarakat apalagi kasian masyarakat yang punya tingkat pendidikannya di bawah dan hanya prinsipnya hanya mengikuti mereka saja lalu diajak pakai kasian mereka mereka memikirkan keluarga mereka atau memikirkan kalau kemudian mereka ditangkap dan mendekam di penjara ini sungguh sesuatu yang sangat miris yang kami lihat dari sisi etika pejabat publik sungguh sangat tidak dibenarkan dari sisi undang-undang pun tidak dibenarkan demikian yang bisa kami dari DPD Alisanban Provinsi Maluku sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh